Ini baru buka, abangnya langsung masak ya, ini langsung banyak kayak gini ya, ngantri Ini langsung bikin berapa porsi bang? Paling banyak kita sih 5-6 lah, kalau kebanyakan berat Tapi ini bikin berapa ini? Ini ntar bikin beda-beda pesenannya soalnya Oh gitu ya Beda-beda pesenannya Oke, nah ini sekarang gue sudah bersama dengan Bang Gimbal atau nama hasilnya Bang Yudi Yudi Warehe Bang Gimbal, ini buka dari jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 2 Jam 2 malam? 2 malam Wah, nggak capek apa? Hidup memang harus capek Tapi Adi ini bikin aja ya Pak? Kawin aja yang enak capek Udah berapa lama sih masak nasi goreng? Kalau dari dulu mulai awal ikut orang 2008 Sebelumnya juga udah pernah Cuman beda ini lagi Ini gue ngikutin abangnya, ini ke kanan, kiri, atas, bawah Ini kok bisa berapa tunggu ini? Ada 7 7 Cuman kan karena saya nggak ada karyawan Jadi... Sendirian? Ya, otak kita yang saya pakai Wah Wah keren, keren, keren Ini ada 7 tunggu ya Kok harus 7? Emang kenapa? Kalau pas lagi datangnya pesennya bareng Yang online sama yang offline itu loh Kita kan berdua doang Jadi nggak kepegang Kalau nggak begini ya Kita yang nangis Hebat Hebat Wah kalau punya tangan 10 enak kali ya mas Nah HSPD Herman lah Ini mie? Ini mie? Mie yang buat gimbal ya Oh buat gimbal? Kalau gimbal kan nasinya campur mie Oh Kayak kalau bahasa jawanya Mawut magelangan Yes Mawut magelangan Magelangan Menu selain nasi goreng ada apa tuh? Nasi goreng, capcai, kwetiaw, bihun Sama mie ya Mie Yang paling rekomendasi itu apa? Insya Allah semuanya sih Insya Allah semuanya Paling eh Tapi lebih dominan ya ke nasi Ke nasi Soalnya nasi gimbal ya Nasi gimbal Bukan Bukan mie gimbal Bukan mie gimbal Nah ini bumbu ya Ini bumbunya Ini bumbunya Ini bumbu rempah ya Rempah Wah itu yang bikin beda ya Ya 27 rempah jadi satu Wah Mantep Nah itu kok ditaruh di tempatnya Ya Ini ntar kalau pas lagi datangnya rame Kalau yang gimbal kan kita Misalnya goreng bareng nih Oh oke Tinggal nambahin aja Oke Jadi lebih simple ya Lebih simple Nah ini kalau beras ya Kita ngomongin nasi dulu deh Nasi beras itu bisa habis berapa 30an lah 30 kilo 30 kilo Waduh Banyak banget Wah kalau mie ya 20an ya Kalau mie 20an Sedus ya Sedus 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 Gula saya Wah itu tuh Kalau saya yang bikin agak gurih-gurih Jadi gak pakai micin juga gak masalah Oh No micin ya No micin No micin Soalnya di bumbunya udah gurih kan Gurih ya Bumbu rempah ini ya Ini baru satu tahap nih Biasanya berapa tahap Ada tahap lagi ntar belakang Itu belum diangkat semua Waduh Ditaruh mana Bingung Bingung Masih bingung Masih bingung Waduh Ini berapa kilo Ini sembilanan lah Sembilan Sembilan Uduh Sembilan kilo ya Sembilan kilo ya Wah langsung lagi diangkut Nah disini tuh ada lombok Gue minta lombok Gue bakalan taruh disini Terus gue bakalan cia lah Jadi satu Langsung aja Yuk lo bray Hmm Melek langsung ya Burbender salam cia Salam cia Salam cia Jangan cia Selalu Kali ini gue sudah berada di depan Perumahan bintang metropol Dan gue mau makan Nasi goreng Tapi kali ini beda Kenapa? Karena ini nasi goreng Gimbal So selamat datang di Wenanya Makan-makan Ustadz Sia ya Udah 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 bang Udah bang Gimbal Boleh deh Saya dibikinin manu yang paling direkomendasi Udah siap Oke terima kasih Sama-sama Ini isinya apa aja ini? Ini isinya apa aja ini? Oh baik banget Bukut banget hai 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 terus masuk sampai beruap asap gitu ya itu nanti ada rasanya waduh mantep tuh ambil Wow aromanya wangi kali ya Hai masukin bumbu hot ini telur seplok punya gojek sama tadi mie goreng apa sih ya ayam batuk ya hai 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 luar mantep kecap manis wah ini nih langsung dikasih lagi gimbalnya guys gimbalnya kalau permenu itu berapa nasi goreng kalau nasi goreng biasa ya apa harganya harganya ya harganya kalau yang biasa di sini 16.000 kalau yang gimbal 1717 yang ini yang berapa kalau ini yang 26-26 gimbal spesial ya udah aman ya 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 sedang aja penggorengannya eh penggorengannya tempat makannya itu kayak penggorengan ya penggorengan tadi ya penggorengan asli malah Wah wuih sebelum ada itu keluar ya oh gitu ya udah semangat Hai 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 ini dia menu yang direkomendasi Surajari gua dibikinin dua ya ini nasi gimbal spesialnya harganya 26 ribu dan yang ini mie goreng spesialnya harganya 24 ribu dan seperti biasa SD harganya 4 ribu masih murah ya gua seker oke gua mau doa dulu sebelum gue cek amin gua mau nyobain mie gorengnya dulu nah ini dia kita langsung udek aja ya wah wah ini gede gede ya porsinya juga banyak banget ini jumbo ini porsinya pasti warg ini ini juga dikasih ayam ya tuh ayam jadinya tak jadi satu sama ayam ya wow langsung kita cek ayo bray enggak ayam ini padat dan lembut ya juga ada sosis sama bakso menambahkan tesur yang kenyal kenyal empuk terus bumbu lempangnya kerasa banget ini walaupun dikasih sambil sama emasnya tapi enggak begitu pedis jadinya emang harus dikwes kalau mau pedis pedis banget banyain ini lumayan enak loh pedisnya hmm gue mau nambah kupuk kupuk segini keras sih tapi jangan-jangan ngambil ininya ya ambil kupuknya aja dan ngambil tempatnya ini dulu piringnya itu adalah wacan bentuknya tuh seperti ini ini dia wacannya ya nasi gorengnya di atas ini terus makannya bener-bener wacan sini nah ini juga wacannya itu wacan bener-bener wacannya ya keras lanjut gue mau nambah pakai kerupuk nah nah ini dia udah cek lagi yuk minyak itu lembut banget ya bukan kenyal lembut ini nah disini tuh ada lombok peminta lombok gue bahkan taruh disini terus gue bakalan cia lagi biarin satu langsung aja yuk lo bray melek langsung ya mantep hmm hari kue sabi kenapa? biar seluuk ini full topping ya ini daging ayam juga ati ada bakso ada sosis juga aja sekali lagi hmm 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 tempatnya masih goreng ya kita lihat nanti pas gue habis makan masih goreng gak gue mau pindah habis ini hmm sekarang gue mau nasi goreng gimana udah gak usah pakai lama mana lombok 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 taruh juga disini langsung kita cek lagi ya wah ya ampun tuh 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 ini ini satu porsi sama dengan dua orang ini dua perut wow mantep banget yaudah mana lombok ini ada lombok kita cek lagi yuk ini juga ada mie nya tuh wah jadinya kalau mau tipel porsi pakai mie gorengnya cek lagi yuk bray hmm 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 nah ini nih hmm ini nih hmm wah ini nih baru pas namanya nasi goreng rasa nasi goreng itu merasa banget pedasnya dapet gurinya dapet terus nanjangnya juga dapet gue pengen ngomong kesini disini namanya ini yang gue tau di dunia terus kalo mau nonton gue makan nasi goreng hmm disini semoga ngel 요�ong terus jernih dari gue lapar sampe sekarang gue bener bener di puasin Ini fix pasti bagi kerasnya kapal, enak! Oke food manager, last bite aja. Wah, gue sudah kenyang banget. Ini hampir gak habis, tapi gue paksain habisin ini. Ini enak, bener-bener enak wajib sih. Wah, kenyang banget, bener banget. Gue harus bayar. Food manager, itu dia keseluruhan makan malam gue kali ini. Dari tadi gue makan nasi goreng dan mie gorengnya itu kenyang banget. Wah, banyak ya portinya. Dan membuat gue kekenyangan. Gue harus pamit, kumpul-kumpul makan. Linknya gue taruh di deskripsi. Raso tetika melanggar dengan selera secara ada yang pertama. Semangat terus ya, terus bangga menjadi Indonesia. Selanjutnya. Bye-bye! Oh, kenapa? Sampai jumpa! 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 Terima kasih.